Penggunaan bahasa yang tepat adalah kemampuan untuk memilih kata, frasa, dan gaya komunikasi yang sesuai dengan konteks, audiens, dan tujuan tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang tata bahasa, kosa kata, dan etiket komunikasi yang berlaku. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan penggunaan bahasa yang tepat. Strategi untuk meningkatkan penggunaan bahasa yang tepat. Satu, pahami audiens Anda. Analisis audiens, ketahui siapa audiens Anda, termasuk latar belakang, tingkat pendidikan, dan kebutuhan mereka. Kesesuaian bahasa, sesuaikan bahasa Anda dengan tingkat pemahaman audiens. Hindari istilah teknis atau jargon yang mungkin tidak dimengerti oleh semua orang. Dua, gunakan tata bahasa yang benar. Tata bahasa dan, perhatikan tata bahasa dan ejaan. Gunakan alat bantu seperti kamus atau pemeriksa tata bahasa untuk memastikan kebenaran penulisan. Gunakan struktur kalimat yang jelas dan tidak berbelit-belit. Hindari kalimat yang terlalu panjang dan kompleks. Tiga, kekayaan kosa kata. Variasi kata. Gunakan variasi kata untuk menghindari repetisi yang membosankan. Perluas kosa kata Anda dengan membaca dan belajar kata-tata baru. Sinonim yang tepat, pilih sinonim yang tepat sesuai dengan konteks untuk menjaga kekayaan bahasa dan kejelasan makna. Empat, gaya komunikasi yang sesuai. Formal versus informal. Sesuaikan gaya komunikasi Anda dengan konteks. Gunakan bahasa formal dalam situasi resmi dan bahasa yang lebih santai dalam situasi informal. Nada suara. Pertimbangkan nada suara yang digunakan, apakah itu profesional, persuasif, ramah, atau netral. Lima, kejelasan dan konsistensi. Pesan yang jelas. Pastikan pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Hindari ambiguitas atau kebingungan. Konsistensi. Jaga konsistensi dalam penggunaan istilah dan gaya penulisan sepanjang teks atau percakapan. Sopan dan hormat. Gunakan bahasa yang sopan dan menunjukkan rasa hormat, terutama dalam komunikasi tertulis. Empati dan sensitivitas. Tunjukkan empati dan sensitivitas terhadap perasaan dan perspektif audiens. Implementasi strategi. Sadu. Dalam penulisan profesional. Email dan surat. Tulis email dan surat dengan tata bahasa yang benar dan bahasa yang sopan. Gunakan format yang sesuai untuk komunikasi bisnis. Laporan dan dokumen. Saat menulis laporan atau dokumen, pastikan untuk menggunakan istilah teknis yang relevan dan jelaskan jika perlu. Dua, dalam presentasi. Buat slide presentasi dengan teks yang ringkas dan jelas. Gunakan poin-poin utama dan hindari informasi yang berlebihan. Bahasa lisan. Saat berbicara, gunakan bahasa yang mudah dipahami audiens. Latih pengucapan dan intonasi untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Tiga, dalam komunikasi sehari-hari. Percakapan informal. Sesuaikan bahasa dengan situasi dan lawan bicara. Gunakan bahasa yang lebih santai dalam percakapan sehari-hari dengan teman atau keluarga. Diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, dengarkan pendapat orang lain dan gunakan bahasa yang inklusif dan kolaboratif. Dalam media sosial, posting dan komentar. Gunakan bahasa yang sopan dan sesuai dengan platform media sosial yang digunakan. Hindari bahasa kasar atau yang dapat menyinggung orang lain. Interaksi online. Saat berinteraksi secara online, jaga nada tulisan agar tetap positif dan konstruktif. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sel. Komunikasi dengan kolega. Gunakan bahasa yang profesional dan jelas dalam komunikasi dengan kolega, baik secara lisan maupun tertulis. Interaksi dengan klien. Saat berkomunikasi dengan klien, gunakan bahasa yang sopan dan sesuai dengan kebutuhan klien. Dua, dalam pendidik tugas. Tulis tugas atau esai dengan tata bahasa yang benar dan gaya penulisan yang akademis. Presentasi di kelas. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami saat memberikan presentasi di depan kelas. Tiga, dalam kehidupan pribadi. Percakapan dengan teman dan keluarga. Gunakan bahasa yang sesuai dengan hubungan Anda dengan teman dan keluarga. Sesuaikan gaya bahasa untuk menunjukkan kedekatan atau rasa hormat. Komunikasi dalam komunitas. Gunakan bahasa yang inklusif dan menunjukkan rasa hormat saat berinteraksi dalam komunitas atau kelompok sosial. Kesimpulan penggunaan bahasa yang tepat memerlukan pemahaman tentang audiens, konteks, dan tujuan komunikasi. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, Anda dapat meningkatkan kejelasan, kesopanan, dan efektivitas komunikasi Anda. Penggunaan bahasa yang tepat tidak hanya membantu dalam menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga membangun hubungan yang positif dan profesional dengan orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!